Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Science dan OSN Anak-anak sekalian Dalam kesempatan kali ini Kita akan belajar Menemai tentang Luas dan keliling Nah, keliling dan luas Di sebelumnya kalian sudah belajar Bahwa yang namanya keliling itu adalah Pinggir-pinggirnya Yang dijumlahkan Sedangkan luas itu adalah Berapa bagian yang tertutupi Kita akan belajar tentang Keliling Nah, di buku Seperti ini Di buku tematik kamu Ada suatu persegi Yang kelilingnya itu adalah Sisinya 666 Berapa kelilingnya sudah dibelahkan Bagaimana cara lain Nah, di sampingnya itu adalah cara lain Maka cara lain untuk mencari keliling itu adalah Keliling Panjangnya itu adalah 5 Luasnya, kelilingnya adalah 14 Maka cara lainnya adalah Panjang ditambah lebar dikali 2 Maka hasilnya pun adalah 14 juga Jadi 5 ditambah 2 Itu baru dikali 2 Hasilnya adalah 14 Itu cara lain Nah, ini ada soal keliling Nah, ini ada soal keliling Di dalam buku kamu Nah, ada suatu Bentuk 3232 Nah, berapa kelilingnya Maka kelilingnya itu tinggal dijumlahkan 3232 dan 5 Maka pinggir-pinggirnya dijumlahkan Hasilnya pun adalah 15 Ini tentang keliling Ini tentang keliling Kemudian ada soal lain di buku kalian itu Ada suatu persegi 6 Yang mana sisinya itu adalah 6 cm Berapakah kelilingnya Nah, maka kelilingnya itu Tinggir-pinggirnya dijumlahkan 6666 Maka jumlahnya 36 Nah, maka cara lainnya pun bisa 6 x 36 Isinya 6 Nah, jumlah susinya Jadi 6 x 6 36 Itu cara lain Nah, ada soal keliling Seorang akbar berjalan satu kali putaran Nah, berapakah panjangnya Maka tidak lain ditanya adalah kelilingnya Maka cara lainnya itu adalah Kelilingnya itu Sisi 8 Apa Sisinya itu ya Tinggal ditambahin Nah, cara lainnya Seperti itu Nah, ditambahin Itu tentang keliling Nah, kemudian Ada soal keliling cara lain Suatu persegi yang Terdiri dari P Nah, yang mana ditanya Berapa Segi Q itu Nah, kita cari Mana yang sisi panjangnya 10 Sisi pendeknya 5 Kita lihat Sisi panjangnya 10 10 10 10 10 10 Ada 3 Lihat sisi pendeknya ada berapa Sisi pendeknya itu ternyata ada Satu Satu Dua Tiga Empat Nah, sisi pendeknya ada empat Berapa keliling bangunan itu itu Maka tinggal Dijumlahkan Maka, kalau kita jumlahkan Hasilnya itu 10 Tambah 10 Tambah 10 Limanya Lima Kali Dan Masih Adalah 50 Nah, itulah Soal keliling yang cukup Unik Nah, sekarang kita akan belajar tentang Luas Materi luas Di bab sebelumnya Bahwa Luas itu adalah Banyaknya Bangunan yang tertutupi Nah, contoh Seperti Gambar 1 Nah, berapa luasnya Apabila Sisi-sisi itu adalah Satu cm Lihat aja Kotaknya ada berapa Kalau kita hitung Kotaknya ternyata ada 15 Berarti 15 cm Tersebut Tapi, kalau cara lain Di bab ini adalah Nah, lihat Sisi yang vertikalnya itu ada Tiga Sedangkan Sisi yang horizontalnya itu Ada lima Maka, tinggal di kalitma Tiga di kalitma Sama aja dengan 15 cm Tersebut Nah, itu Cara lain Untuk mencari luas Nah, sekarang ada Soal Luas Soalnya itu Begini Ada suatu Bangunan Yang mana Yang sudah dicat Itu adalah 10 meter Perkegi Nah, berapakah Bangunan itu Yang belum dicat Nah, maka Caranya itu Kita tinggal Hitung Berapa Luas total Bangunan ini Yang mana Sisi ini itu 5 dan 3 tinggal Kali 5 kali 3 15 Maka Luas yang Belum dicat Itu adalah 15 Dikali Yang sudah dicat Yaitu adalah 15 Dikali Jadi 15 cm Perset Demikian Masari Kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum